Ya, pemerintah pendidikan karakter di Indonesia telah menjadi program pendidikan nasional di mana pemerintah terus berupaya mencetak generasi muda handal yang tidak hanya pandai di bidang keilmuan namun juga memiliki ahlak mulia dan berkarakter. Anak-anak yang rutin bermain dan belajar di rumah Amalia yang terletak di Sudimara Ciledug, Jakarta Selatan ini kerap berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Di rumah singgah ini, anak-anak tidak hanya diajarkan pendidikan formal namun para pembimbingnya juga menanamkan pembentukan karakter terhadap anak-anak yang meliputi pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan religius hingga pendidikan budi pekerti. Karenanya aspek kepribadian karakter merupakan cerminan kepribadian utuh seseorang yang meliputi budi pekerti. Untuk itu, di dalam membentuk anak-anak dengan karakter baik dan beraklak mulia, para guru lebih menekankan pada perilaku aktual yang berdasarkan norma-norma bersifat konstektual dan kultural yang dikemas dalam setiap permainan anak. Mereka akan lebih menjadi proaktif dalam membangun kegiatan program di rumah Amalia ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sebut sebagai pendidikan program. Dengan penerapan itu, diharapkan akan menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab di dalam mengembangkan nilai-nilai rasa hormat, jujur, peduli, dan adil sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!